Presiden Jokowi Dodo mengunjungi Labuan Bajo Minggu Sore untuk peninjauan terakhir penyelenggaraan KTT ASEAN Summit ke-42. Jokowi mengungkapkan bahwa prinsip keketuaan Indonesia dalam KTT ini adalah keterbukaan, kolaborasi, dan kerjasama hingga penyelesaian konflik Myanmar. Presiden Jokowi Dodo Minggu Sore tiba di Labuan Bajo guna memantau persiapan terakhir KTT ASEAN ke-42. Jokowi tiba dengan pesawat kepresidenan bersama Ibu Negara. Dalam kehadirannya Jokowi didampingi oleh Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, Menteri Perhubungan Budikarya, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, hingga tokoh pemerintah setempat. Jokowi mengungkapkan bahwa prinsip keketuaan Indonesia dalam KTT ini adalah keterbukaan, kolaborasi, dan kerjasama dengan negara manapun hingga penyelesaian konflik Myanmar dengan mengedepankan prinsip dialog. Dialog ini sangat penting sekali. Utamanya di dalam masalah Myanmar. Itu akan dibahas di dalam masalah Myanmar? Iya, iya. Secara khusus akan dibahas. Tapi acuan kita tetap untuk Myanmar. Acuan kita tetap five point consensus. Itu tetap menjadi acuan. Tetapi harus dengan... Puncak KTT ASEAN 2023 akan diselenggarakan pada 9 hingga 11 Mei. Jokowi juga menyebut agenda internasional ini menjadi momentum agar Labuan Bajo bisa dikenal lebih luas di mata dunia. Dari Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Kiselya Nurrahma, Ade Firmansyah, INews melaporkan.